Intro Pilu istri cerita detik-detik Hamka dan anaknya meregang jawa di rumahnya di Koja, Jakarta Utara. Penyebab kematian akhirnya terkuat. Perlahan-lahan Nur Hikmah, istri Hamka akhirnya bisa memberikan keterangan kepada polisi. Dari pengakuan Nur Hikmah, akhirnya diketahui bagaimana detik-detik Hamka dan bayinya tewas hingga membusuk. Tak hanya itu, Nur Hikmah juga menceritakan alasannya hanya diam dan tidak mencari pertolongan keluar saat suami dan anaknya tewas. Siapa sangka alasan Nur Hikmah membuat ngelus dadah yang mendengarnya. Tak disangka sebegitu memprihatinkannya kondisi satu keluarga ini kala itu. Nur Hikmah membeberkan suaminya itu meninggal pada Jumat 20 Oktober 2023 silam. Saat itu Hamka sebenarnya hendak berangkat ke masjid terdekat untuk sorot Jumat. Namun Hamka tiba-tiba jatuh tersungkur usai mengambil wudhu sebelum berangkat ke masjid tersebut. Ia pun tewas dengan kondisi mengenakan baju kokoh sebagai atasannya. Sebagai informasi, jasad Hamka baru ditemukan warga saat sudah membusuk di tanggal 28 Oktober 2023. Ia tewas bersama anak bungsunya Akyu. Sementara istrinya dan anak sulungnya berada di lokasi yang sama namun masih hidup dan lemas. Terkini Nur Hikmah bercerita mengapa ia tidak melaporkan kematian suaminya itu kepada anaknya. Menurut Kapolres Metro Jakarta Utara Kompespol Gideon Arief Setiawan, Nur Hikmah beralasan saat itu dirinya dalam kondisi trauma. Selain itu, saat peristiwa terjadi, ia juga sedang sakit sehingga tak bisa berbuat apa-apa. Lalu, kenapa Nur Hikmah tidak mencari bantuan keluar rumah? Karena memang kondisinya juga stres dalam keadaan sakit sehingga tidak bisa berbuat lebih, ungkap Gideon di Pademangan, Jakarta Utara. Gideon mengatakan Nur Hikmah awalnya berusaha menolong Hamka yang tersungkur di hadapannya. Namun Nur Hikmah mengaku sangat lemas dan trauma melihat suaminya yang tiba-tiba meregang nyawa. Dia sudah berusaha melakukan pertolongan kepada suaminya, tapi tidak bisa melakukan yang lebih, ucap Gideon. Karena memang kondisinya Nur Hikmah yang sakit sehingga hanya bisa mengurung diri di rumah sambung Kapolres. Sementara itu, anak Nur Hikmah, Akyu meninggal di dalam kamar yang pintunya terkunci dari dalam. Diduga kuat, Akyu meninggal karena kelaparan. Di saat Nur Hikmah juga lemas mengalami sakit selama berhari-hari. Ada pun menurut pengakuan Nur Hikmah yang bersangkutan sempat berkeinginan melaporkan kematian suami dan anaknya ke tetangga. Namun dirinya pada saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia merasakan trauma berat atas kematian suaminya serta fisiknya yang sangat lemah untuk keluar rumah. Alhasil, Nur Hikmah pun tak berdaya. Ia hanya bisa berdiam di dalam lantai dua rumahnya di Jalan Balai Rakyat, Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, hingga akhirnya kediaman itu didobrak warga pada Sabtu 28 Oktober 2023 silam. Warga bersama petugas Babinsa mendobrak pintu rumah Nur Hikmah dan mendapati yang bersangkutan termanggu, sementara suami dan anaknya tewas membusuk.